Masakan andalan warga Jawa Timur, ayam bumbu hitam Ini aku bikin very simple-nya, gak perlu digoreng Langsung aja siapin bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, kemiri, jahe, kunyit, ketumbar, dan lengkuas Ini semuanya bakal kita blender jadi satu dan tambahin air secukupnya Kalau bumbu udah halus, masukin ke wajan dan tambahin daun salam, daun jeruk, serai, dan masukin bintang utamanya nih Ayam, terus tambahin garam, kaldu ayam, dan merica secukupnya, dan tambahin minyak Eh ngomong-ngomong, kalau bumbu suka masak, jangan jadi member sahabat ibu pintar deh Di sana ada banyak resep masakan, jadi bisa ekspermenu setiap hari Terus bumbu juga bisa sharing tentang parenting loh Dan di sana tuh juga update tentang foto rumah bibli Terus tenang aja, ada banyak event-event seru sahabat ibu pintar yang bumbu bisa ikutin dengan cara join disini Dan jangan lupa follow instagram at sahabat ibu pintar Lanjut, kalau udah kecampur rata gini, tinggal masukin asam jawa Hacks biar asam jawanya larut, itu pakai air panas dan jangan langsung dimasukin ke wajan ya Tapi dipisah dulu kayak gini Kalau udah larut, baru udah campurin asam jawanya Terus another hacks biar ayam bumbu hitamnya jadi Bumbu harus masak dengan api kecil sampai bumbunya menyusut dan jelopat tambahin keluar Masaknya emang harus sabar biar gak gosong Dan kalau bumbunya udah menyusut dan menghitam, tinggal sajikan Enak banget bumbunya meresap deh Jujur aku gak begitu suka yang bumbu hitam yang berminyak Makanya kalau masak sendiri tuh rasanya lebih puas karena pastinya lebih sehat Gak ada alasan buat mager masak lagi loh ya Karena bahan-bahan yang aku pakai buat masak tadi bisa bubu beli di Bublimart Belanja disana tuh bisa dapat cashback 100 ribu tiap minggu Mau dipakai hari ini, besok, atau kapan aja tuh bisa Karena promonya ada terus Dapetin juga potongan belanja dengan kode voucher Sip Amelia Kalau gini kan tinggal disajikan barang nasi dan lelapan Ini enak banget Gua harus cobain Sampai jumpa